Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Muhammad Sikwano Kelas Nautika 2K NIT 2141-236 Hari ini akan menjelaskan tentang atmosfer Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi atau mengelubungi bumi dengan ketobalan 1000 km dan terikat pada bumi oleh gaya gravitasi yang bersama-sama dengan bumi melakukan rotasi dan berevolusi mengelilingi matahari Ada pun kandungan dalam lapisan atmosfer bumi adalah Nitrogen N2 78,08% Oksigen O2 20,95% Argon 0,93% Karbon dioksida 0,034% Neon 0,0018% Helium 0,0052% Ozon 0,0006% Hidrogen 0,00005% Kripton 0,00011% Metana 0,00015% Dan xenon yang berjumlah sangat kecil Ada pun lapisan-lapisan udara yang terdapat di atmosfer Adalah Troposfer Stratosfer Mesosfer Termosfer Dan exosfer Ciri-ciri dan keadaan luar dalam masing-masing lapisan tersebut Di antaranya 1, Troposfer Merupakan lapisan terbawah dari atmosfer Dengan ketinggian 0-18 km di atas permukaan bumi Tebal lapisan troposfer Rata-rata kurang lebih 10 km Di daerah Kepulustiwa Ketinggian lapisan troposfer sekitar 16 km Dengan temperatur rata-rata minus 80 derajat celcius Di daerah sedang Ketinggian lapisan troposfer sekitar 11 km Dan dengan temperatur rata-rata minus 54 derajat celcius Sedangkan di daerah kutub Ketinggiannya sekitar 8 km Dengan temperatur rata-rata minus 46 derajat celcius Lapisan troposfer ini pengalami sangat besar sekali Terhadap kehidupan makhluk di muka bumi Karena pada lapisan ini Selain terjadi peristiwa-peristiwa seperti cuaca dan klim Juga terdapat kira-kira 80% dari seluruh masa gas Yang tergantung dalam atmosfer Terdapat pada lapisan ini Kedua, Stratosfer Lapisan kedua dari atmosfer adalah Stratosfer Stratosfer terletak pada ketinggian Antara 18-49 km dari permukaan bumi Lapisan ini ditandai dengan adanya proses dikati suhu Artinya, suhu udara bertambah tinggi Sekiring dengan kenaikan ketinggian Kenaikan suhu udara berdasar ketinggian mulai terhenti Yaitu pada puncak lapisan Stratosfer yang disebut Stratopos Suku udara sekitar 0 derajat celcius Stratopos adalah lapisan batas antara Stratosfer dan Mesosfer Lapisan ini terletak pada ketinggian sekitar 50-60 km Dari permukaan bumi itu Umumnya, suhu atau temperatur udara pada lapisan Stratosfer Sampai ketinggian 20 km tetap Lapisan ini disebut dengan lapisan isotermis Setelah lapisan isotermis Berikutnya terdapat peningkatan suhu temperatur Hingga ketinggian kurang lebih 45 km Kenaikan temperatur pada lapisan ini disebabkan oleh adanya Lapisan ozon yang menyerap sinar ruta friolat Yang dipancarkan oleh sinar matahari Yang ketiga, lapisan ketiga adalah Mesosfer Mesosfer terletak pada ketinggian antara 49-82 km Dari permukaan bumi Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuan meteor Atau benda-benda angkasa luar lainnya Lapisan mesosfer ini ditandai dengan penurunan suhu atau temperatur udara Rata-rata 0,4 derajat celcius per 100 meter Penurunan suhu udara ini disebabkan karena mesosfer memiliki keseimbangan radioaktif yang negatif Temperatur terendah di mesosfer kurang dari minus 81 derajat celcius Bahkan puncak mesosfer yang disebut mesopaus Yaitu lapisan batu antara mesosfer dengan lapisan termosfer Temperaturnya dikirakan mencapai sekitar minus 100 derajat celcius Yang keempat, termosfer Terletak pada ketinggian 82-800 km dari permukaan bumi Lapisan termosfer ini juga disebut dengan lapisan ionoser Karena lapisan ini merupakan tempat terdendah ionisasi partikel-partikel Yang dapat memberikan efek pada penambatan atau refleksi gelombang radio Baik gelombang panjang maupun pendek Pada termosfer, kenaikan temperatur dapat berlangsung berdari minus 1000 Minus 100 derajat celcius hingga ratusan bahkan ribuan derajat celcius Yang terakhir, yang kelima, eksosfer atau desisfasisfer Eksosfer terletak pada ketinggian antara 800-1000 km dari permukaan bumi Pada lapisan ini merupakan tempat terdendah gerakan-gerakan atom secara tidak beraturan Lapisan ini merupakan lapisan paling panas dan secara tidak Dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer pada sampai ketinggian 3.150 km dari permukaan bumi Faktor yang mempengaruhi tingkat stabilitas atmosfer adalah Udara yang tidak stabil mungkin terbutuhnya awan Khususnya awan yang mempunyai ukuran vertikal dan mencolok yang biasanya menimbulkan cuaca buruk Sebaliknya, dengan cuaca cerah tanpa awan adalah sebagai akibat udara yang stabil Perbedaan-perbedaan yang kecil dalam gerakan vertikal tersebut penting Untuk menerangkan atau meramalkan pembentukan awan-awan konfektif Hujan ataupun wilayah daerah tekanan rendah Cara mendapatkan sebuah referensi menentukan tekanan suhu udara adalah Dengan menggunakan barometer Yang mengukur ketinggian dari kolom air raksa yang ada di dalam sebuah tabung kaca Salah tujuh tabung raksa itu dibandingkan terbuka untuk mendapatkan tekanan dari atmosfer Yang menurang air raksa dari dalam tabung Sekian penjelasan dari saya Demi dan kurang ingin mengiapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saya akan membahas tentang atmosfer Sebelum saya memulai membahas saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan taruna muda atas Tama Rival Jurusan JP30K NIT 2141 242 LAS 2K OPB Baik saya akan memulai yang pertama pengertian asfoto Seperti tampilan-tampilan berikut Konversian atmosfer adalah lapisan Dalam setengah setengah kekebalan 28% nitrogen 21% oksigen 0,9% argon dan 0,03% karbonyoksida Berikutnya saya akan menampilkan dan saya akan membahas Manfaat dan fungsi atmosfer Berikut ini tampilan Manfaat dan fungsi atmosfer Yaitu pertama Melindungi bumi Dari peparan Radiatif binar ultraviolet Dan maklis dan oksong Binar ultraviolet Tangan berbahaya Bagi kehidupan di bumi Yang kedua Melindungi bumi dari besar dan luar antara Yang jatuh asibat Daya gravitasi di bumi Yang ketiga Atmosfer Juga menjadi media cuaca Yang bisa Mempengaruhi hujan Badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya Yang keempat Memiliki kandungan Berbagai macam Gas yang diperlukan oleh manusia Kecumbuhan Dan juga hewan untuk Bernafat dan kebutuhan lainnya Yang berikutnya saya akan membahas Untuk tentang lapisan atmosfer Baik Seperti tampilan berikut Yang pertama Traw-Posfer Lapisan trow-Posfer terletak Pada ketinggian 0-12 km Di atas permukaan bumi Traw-Posfer merupakan Lapisan paling datar Yang dekat dengan bumi Mata dari trow-Posfer Berfungsi menjaga Kestabilan udara di bumi Seperti Gambar ini Yang kedua Traw-Posfer Traw-Posfer Lapisan yang bersuhu dini Dan hanya ditempati oleh foton Lapisan Traw-Posfer berfungsi Sebagai pelindung Dari gelomban radiati ultraviolet Yang sangat membahayakan Jika terkena kulit manusia Seperti Gambar Tampilan berikut Traw-Posfer Yang ketiga Mesosfer Mesosfer yaitu Lapisan paling tinggi Yang 50 km Sampilinan 75 km Di atas permukaan bumi Lapisan ketiga Dari Akustos ini Terjadi penurunan Cukup yang cukup Dibikirkan Setiap Bertambahnya kemudian Seperti gambar berikut ini Mesosfer Yang keempat Termosfer Termosfer adalah Lapisan di mana Terjadinya Terjadinya Neonisasi Vertikal-vertikal Sehingga Akan memberikan efek Pada Berambatan Atau Pemansulan Gelomban radio Baik itu Gelomban radio Dengan frekuensi rendah Maupun Sui Seperti tampilan Berikut ini Termosfer Dan yang terakhir Exosfer Exosfer adalah Lapisan terakhir Yang menikuti Bumi Dengan jarak Di atas 800 km Sampai dengan 3260 km Padahal Lapisan ini Terjadi Berbagai Inflasi Antara gas Yang ada Di luar Angkasa Seperti tampilan Berikut ini Exosfer Baik Hanya itu Yang saya dapat Membahas Untan Atmosfer Jika ada Salah Atau Teranggila Secara Pengucapan Saya Saya minta Maaf Karena Saya Menutupi Biasa Dan Terlahan Saya Akhiri Dengan Ucapan Menulai Tentu Walidaya Wassalamuala Assalamuala Assalamuala Assalamuala